Oke, kali ini kita akan membuka pola layar HP Realme C21Y yang sudah terupdate ke Android 11 Kalau handphonenya sudah terupdate ke Android 11 maka akan susah untuk dibuka pola kuncinya Cek versinya pun tidak akan bisa lagi sob ya Mau di reset pabrik dengan menekan tombol volume bawah plus tombol power juga nihil Karena Ane sudah coba berbagai macam cara untuk membukanya kecuali pakai box flashier Tapi sayangnya, aku juga tidak punya donggel maupun box flashernya Tenang pemirsa, Ane punya solusi buat kalian semua yang terkunci HP Realme C21Y Cukup tonton video ini sampai habis biar kamu tidak gagal paham Cara ini bisa kamu terapkan kalau HP Realme-mu memang tidak bisa kamu reset ke pengaturan pabrik menggunakan tombol power plus tombol volume bawah Nah, kalau kamu tidak tahu cara reset pabrik menggunakan tombol power plus tombol volume bawah Kamu bisa tonton dulu videonya cara reset pabrik HP Realme C21Y Link videonya ada di kolom deskripsi sob ya Kita pindah ke layar desktopnya dulu Karena kita akan membuka pola kunci layar HP Realme C21Y Nah, sekarang kita sudah berada di desktop laptopnya Jadi yang harus kita persiapkan adalah file unlock realme C21Y Yang seperti ini Untuk mendownload filenya, kamu bisa cek dulu di kolom deskripsi Karena sudah aku taruh link downloadnya di kolom deskripsi Oke, silahkan di download dulu Nah, kalau sudah di download silahkan di extract filenya Seperti biasa, menggunakan Winrar sob ya Kalau minta password ketikan saja ampoksell.com Huruf kecil semua Kemudian, oke Filenya cukup kecil sob, hanya beberapa MB Nggak buat kalian rugi kalau kamu download Nah, kalau kamu berhasil membuka kunci pola layar handphone mu Pakai file ini cukup disedekahkan sebagian rezekinya ke orang-orang yang tidak mampu Biar bertambah tabungan amal ibadahmu Gitu, ya kan Oke, jadi kalau sudah terbuka seperti ini Yang pertama yang harus kita lakukan Kita install dulu drivernya Untuk drivernya, nggak usah di extract Langsung saja di klik dua kali Kemudian di install sesuai dengan Windows yang kalian gunakan di laptopmu Kalau kamu menggunakan Windows 7 di laptopmu Silahkan di install yang driver Windows 7 Nah, karena aku pakai Windows 10 Jadi aku install yang driver Windows 10 Dibuka dulu file-nya seperti ini Kemudian di klik dan install driver setup XT-nya seperti ini Kemudian klik next Dan tunggu sampai selesai terinstall drivernya Oh iya sob, sebelum dieksekusi Dimatikan dulu signatur Windowsnya Biar driver handphone-nya bisa terdeteksi di laptopnya Kalau kamu nggak tahu cara mematikan signatur Windowsmu Cek lagi di kolom deskripsi link videonya Dan kamu harus mematikan signatur Windowsmu Biar nggak gagal kamu eksekusi handphone-nya sob ya Nah, kalau sudah di install drivernya Kita extract lagi file utamanya Spectrum Reserve Tool 2.24 Yang ini sob ya Tinggal di extract seperti ini Kalau sudah di extract silahkan dibuka file-nya Kalau sudah terbuka seperti ini Silahkan dicari file research download Yang seperti ini tepatnya Langsung saja di klik 2 kali Nah, terbukalah tool research downloadnya Seperti ini Kita ratikan-ratikan dulu Kemudian di sebelah sini sob ya Yang gambar gear Yang pengaturan ini Diklik yang ini Kemudian arahkan file yang kita extract tadi Dan cari user data yang berakhiran pack seperti ini Kamu bisa klik 2 kali Kamu bisa juga klik open di bagian bawah Nah, akan masuk ke toolsnya di bagian disini Kalau sudah dimasukkan file-nya seperti ini Silahkan di klik tombol play Yang ada di sebelah sini Silahkan di klik yang ini Kemudian kita konekkan ke handphone-nya Dimatikan dulu handphone-nya Pastikan handphone-nya sudah benar-benar mati sob ya Nah, kalau sudah dimatikan Diperhatikan di handphone-nya Kamu tahan dulu tombol volume atas Dan tombol volume bawah seperti ini Ah, susahnya kalau kita kidal deh Terserah gaya dan ekspresi kalian menekannya Ditahan dulu Sabar Kemudian colokin casnya seperti ini Ah, sudah masuk Diperhatikan di layarnya Kalau sudah jalan toolsnya Lepas saja handphone-nya Dan tunggu sampai selesai Oke, mantap Sudah selesai dan sukses sob ya Ditandai dengan tulisan paset warna hijau Seperti di layar laptopnya Kalau sudah selesai Kita tinggal cabut kabel USB-nya Dan menyalakan handphone-nya seperti biasa Cara ini bisa kamu terapkan di HP realmimu yang mengalami hang logo Lupa pola kunci layar Lambat loading Aplikasi kadang berhenti sendiri Tidak bisa masuk ke recovery mode Dan banyak lagi kerusakan-kerusakan sistem yang bisa kamu perbaiki Hanya menggunakan file sekecil ini Dengan cara ini kita gak usah lagi memasukkan kembali akun google-nya Artinya kita bisa langsung masuk ke menu desktop handphone-nya Tanpa memasukkan akun google-nya lagi Jadi kalau cara ini diterapkan oleh para penjambret HP Ya, sudah aman HP-mu sob Tinggal ucapkan goodbye Kita percepat saja sob ya Biar cepat selesai Karena kalau kita tunggu sampai masuk ke menunya Kemenu pengaturan bahasanya saja lumayan lama sob Nah, akhirnya handphone-nya bisa menyala juga Kita tinggal setting seperti biasa Seperti saat pertama kita beli Kita tinggal klik lewati Atau skip-skip saja terus Gak usah masukin akun google Gak usah masukin sandi Tekan saja lewati terus sampai selesai Untuk membobol HP Realme C21Y yang sudah menggunakan android 11 Cara ini paling simple Paling mudah Paling murah pastinya Dan hasilnya nota gajah Ya kan Jadi kalau HP Realme C21 muter kunci pola layarnya Dan kamu lupa akun google-nya Langsung lagi download dulu file-nya di kolom deskripsi Kemudian eksekusi handphone-nya Seperti yang aku bilang tadi Sedekahkan sebagian sob ya Biar rejekimu lancar Dan ya, kita sudah berhasil masuk ke menu handphone-nya Seperti yang kalian lihat sob ya Handphone-nya aman semua Fitur-fiturnya lengkap seperti HP Realme pada umumnya Jaringannya aman Kita cek di pengaturannya Kita buka tentang HP Realme ini Dan HP Realme ini HP Realme C21Y RAM 4GB Penyimpanan internalnya 64GB Versi Android-nya Kamu bisa lihat sendiri Android 11 Ya kan Pantas saja susah dibuka pola kunci layarnya Menggunakan tombol-tombolnya Dan ya Seperti itulah caraku membobol pola kunci layar Dan akun VRP HP Realme C21Y Hanya dengan 1 kali klik Gimana sob Gampang kan cara membobolnya Silahkan diterapkan di HP Realme C21Y Yang terkunci pola layarnya Atau HP Realme tetanggamu Yang lupa pola kunci layarnya juga Membantu tetangga sob ya Jangan lupa minta maharnya Oke mudah-mudahan video tutorialnya bermanfaat Kalau masih ada yang mau ditanyakan tentang seputaran servis HP Silahkan coret-coret kolom komentarnya Terima kasih banyak telah menonton video ini Tetap semangat Saya Ampo See you Dadah semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax